Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di chasriel channel Apa kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat ya Di video kali ini aku mau berbagi resep Yaitu udang saus padang Ini tuh rasanya enak banget loh teman-teman Ada pedas, manis dan gurih Apalagi sausnya ini juga bisa bikin kalap dan ketagihan Ini membuatnya dan bahan-bahannya juga sangat mudah ya teman-teman Nah bagaimana cara membuatnya Tonton videonya sampai selesai ya Untuk bahannya disini aku pakai udang Ukuran yang sedang ini sebanyak 500 gram ya Untuk kepala udangnya ini sudah aku lepas satu persatu ya Kemudian untuk bagian ini aku lepas Karena itu tajam ya Kemudian setelah itu kupas kulitnya satu persatu Lalu belah bagian atasnya Kemudian ambil kotorannya ya yang seperti ini Ulangi sampai semua udangnya selesai Untuk kepala dan kulitnya ini aku cuci bersih Kemudian disangrei Lalu ditambahkan air dan dijadikan sebagai kaldu udang Dan ini udangnya setelah selesai dan sudah dicuci sampai bersih Kemudian mau aku sisihkan terlebih dahulu Lanjut ke bumbunya Ini bumbu yang akan dihaluskan Ada 8 siung bawang merah 3 siung bawang putih 3 buah cabai rawit merah Kemudian 5 buah cabai kereting merah Dan 2 buah cabai merah besar Ini sudah dibuang bijinya Sebelum dihaluskan Ini mau aku potong-potong terlebih dahulu Agar lebih mudah halus Disini aku menghaluskannya di blender ya Untuk teman-teman bebas Mau pakai chopper atau mau pakai ulekan Dan ini setelah selesai di blender Kemudian mau aku sisihkan Untuk bahan lainnya ada secukupnya jahe Ini cukup digeprek atau diiris Kemudian ada 2 lembar daun jeruk 1 batang daun bawang Ini cukup dipotong-potong serong Lanjut ada setengah siung bawang bombay Ini cukup diiris-iris tipis Tapi jangan terlalu tipis ya Kemudian bumbu ini juga mau aku sisihkan terlebih dahulu Lanjut ke bahan persausan Ada 2 sendok makan saus tomat 2 sendok makan saus sambal 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap inggris Jika tidak ada bisa di skip Lalu ada 1.4 sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu jamur Dan 1 sendok teh gula pasir Kemudian diaduk sampai rata dan tercampur Lanjut ke proses memasak Pertama panaskan minyak goreng secukupnya Kemudian masukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi Setelah bumbunya setengah tanak Kemudian masukkan jahe dan daun jeruknya Lalu masak sampai bumbunya betul-betul tanak Seperti ini bumbunya sudah tanak Kemudian masukkan udangnya Aduk rata dengan bumbu Dan masak hingga udangnya setengah matang Atau warnanya berubah menjadi kemerahan Seperti ini udangnya sudah setengah matang Kemudian masukkan irisan bawang bombay Kemudian masukkan juga bahan-bahan persausan Yang tadi telah dibuat Langkah selanjutnya masukkan air kaldu udang Untuk berapa banyaknya bisa disesuaikan Dengan selera teman-teman ya Sebetulnya dengan air biasa pun juga bisa ya teman-teman Tapi agar menghasilkan rasa yang lebih enak Makanya disini aku pakai dengan air kaldu udang Hampir saja kelupaan ini aku tambahkan Setengah sendok teh lada bubuk Kemudian aduk sebentar dan masak Hingga saus atau kuahnya mendidih Setelah mendidih seperti ini Jangan lupa masukkan juga irisan daun bawangnya Kemudian masak hingga daun bawangnya layu Agar kuah sausnya lebih mengental Disini aku tambahkan 2 sendok teh Larutan tepung maizena Hingga seperti ini Ini sudah matang Kuahnya juga sudah mengental Jangan lupa tes rasa bisa ditambahkan apabila ada yang kurang Dan ini rasanya sudah pas Lalu mau aku matikan kompornya dan aku pindahkan ke piring sajian Dan taraaa Alhamdulillah udang saus padang ala Chas Ria Channel sudah siap dihidangkan Ini beneran enak banget loh teman-teman Ada pedas, manis, gurih Udangnya juga empuk dan cuci Pokoknya teman-teman wajib coba ya Apalagi untuk kuah sausnya ini bener-bener bikin nagih Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Jika suka dengan video ini Jangan lupa di like ya Dan untuk yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi Terima kasih Selamat mencoba Dan wassalamualaikum